Pemain NSH Jakarta Rizky Effendi aktif melatih pembasket cilik dan remaja di TMI Basketball Academy. Selain berbagi kemampuan basket, Rizky berharap anak-anak dapat menerapkan disiplin dan sportivitas di luar arena basket. Pembasket NSH Jakarta Rizky Effendi punya kesibukan baru selama masa pandemi COVID-19. Waktu luang selama kompetisi rehat dimanfaatkan Rizky untuk melatih pembasket cilik dan remaja di Taman Manggu Indah Basketball Academy. Meski baru terbentuk pada Agustus 2020, klub ini sudah ramai peminat. Tidak kurang 70 siswa putra maupun putri mulai dari sekolah dasar hingga SMA rutin berlatih dua kali seminggu. Bagi Rizky berlatih basket untuk anak-anak memberikan bekal yang baik dalam interaksi sosial, terutama soal disiplin dan jiwa sportivitas. Jadi wadah buat anak-anaknya gitu, biar enggak selalu enggak kebanyakan main gadget, enggak kebanyakan buang-buang waktu buat main-main yang enggak jelas lah gitu. Kerja sama tim, kita enggak bisa egois, kita harus selalu mementingkan kepentingan tim daripada kepentingan pribadi, disiplin masalah waktu. Itu semua tuh pelajaran-pelajaran yang bisa dia ambil dari dalam sini. Karena pengen naikin skill basketnya sih, sama kapan lagi dilatih pro player basketnya. Kalau aku juga kan main basket kan bisa jadi disiplin, bisa dibawa ke antik tapas kerja gitu loh. Jadi skill kita bisa nambah di basket dan di luar juga gitu. Selain berbagi keterampilan basket dan pengalaman, Rizky menganggap kegiatan ini sebagai bekal, mengembangkan kemampuannya menjadi pelatih. Kini pebasket ke-22 tahun ini telah memiliki lisensi kepelatihan B, dan memiliki niat untuk naik kelas jika kelak pensiun menjadi pemain. Angga Nurizky, Yogi Syarefi, Kompas TV Tangerang, Banten.